Pemirsa Polres Petro Jakarta Utara menetapkan tiga tersangka baru kasus kematian Tarunah Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Putus Satria Anantarastika. Ketiganya dianggap ikut serta dalam kasus tersebut. Ketiga tersangka itu adalah FA alias A, WJP alias W, dan KAK alias K yang juga merupakan Tarunah STIP. FA berperan memanggil putu turun dari lantai tiga ke lantai dua. Ia juga mengawasi saat putu dianiaya oleh pelaku utama TRS di toilet. Hal itu dibuktikan lewat CCTV. Sementara WJP alias W berperan memprovokasi pelaku. Begitu juga dengan tersangka KAK yang menunjuk korban untuk menjadi sasaran pemukulan oleh pelaku. Penetapan tiga tersangka baru dilakukan setelah polisi memeriksa total 43 saksi, mulai dari siswa STIP hingga ahli pidana dan ahli bahasa. Sebelumnya polisi telah menetapkan seorang tersangka utama berinisial TRS karena menganiaya putu dengan lima kali pukulan hingga tersungkur. Kempat tersangka ini terancam hukuman 15 tahun penjara. Ewa juga berperan menjadi pengawas ketika kekerasan eksesif terjadi di depan pintu toilet. Lalu terhadap tersangka WJP alias W, pada saat proses terjadinya kekerasan eksesif, Saudara W mengatakan jangan malu-maluin, CBDM kasih paham. Ini bahasa mereka. Lalu tersangka yang ketiga adalah KAK alias K. Peran KAK adalah menunjuk pada korban sebelum dilakukan kekerasan eksesif oleh tersangka TRS. Dengan mengatakan adilku aja nih, mayoret, terpercaya. Ini juga kalimat-kalimat yang hanya hidup di lingkungan.